...langsung sangat berbahaya dan Alhamdulillah... ...sebanyak tujuh pemain yang wajib dinaturalisasi jika Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar, Timnas Indonesia hanya terpaut satu angka dari Australia yang menempati posisi dua grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Jika nantinya Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 bermodalkan skuad yang sekarang, skuad Garuda membutuhkan tenaga tambahan, kehadiran pemain tambahan dibutuhkan agar Timnas Indonesia tidak numpang lewat di turnamen yang dilangsungkan di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada tersebut. Lantas, siap saja pemain yang dibutuhkan untuk meningkatkan skuad Garuda. Berikut tujuh pemain yang wajib dinaturalisasi jika Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. 7. Miliano Jonathans, TTC Anem. Lini depan merupakan titik lemah Timnas Indonesia saat ini. Kehadiran Miliano Jonathans yang telah mencetak delapan gol dari 13 laga Liga 2 Belanda tahun 2024 sampai tahun 2025 disinyalir dapat menambah daya dobrak skuad Garuda. 6. Emil Audero Komo 1907. Timnas Indonesia membutuhkan keeper sepadan atau lebih hebat dari Maarten Paes. Keeper top ini dibutuhkan untuk menjadi lawan Maarten Paes memperebutkan satu posisi penjaga gawang Timnas Indonesia sosok yang bisa menjadi pesaing Maarten Paes adalah Emil Audero. Secara pengalaman, Emil Audero yang kini membela klub seri A, Komo 1907, lebih oke ketimbang Maarten Paes 5. Jaiden Osterwalde Venerbahce, dalam wawancara baru-baru ini, Jaiden Osterwalde mengaku sudah ditawari PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia. Namun, fullback kiri Venerbahce ini belum mengambil keputusan karena masih menunggu pinangan Timnas Belanda. Jika Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, Jaiden Osterwalde berpotensi melupakan Timnas Belanda demi memperkuat skuad Garuda. Tenaga Jaiden Osterwalde dapat diandalkan entah sebagai back tengah sebelah kiri maupun fullback kiri. 4. Hiero Riedewal, Royal Unwarp FC 3. Million Manhoof, Stock City Million Manhoof merupakan versi upgrade dari Miliano Jonathans. Bersama Stock City musim ini, winger kanan 22 tahun telah mengemas 5 gol dan 1 asis dari 20 pertandingan. 2. Pascal Stroop, Leeds United Jika gabung Timnas Indonesia, Pascal Stroop bisa dibilang kepingan puzzle terakhir untuk mengisi jantung pertahanan skuad Garuda dalam pola 3-4-3 racikan Sinta Aeyong. Saat ini, Justin Hupner yang biasa beroperasi sebagai back tengah sebelah kiri belum bisa mengontrol emosinya. Posisi Justin Hupner itu bisa diisi Pascal Stroop, back andalan Leeds United yang dalam beberapa musim terakhir eksis di Premier League dan Liga 2 Inggris Divisi Championship. 1. Ian Madsen, Aston Villa Nama terakhir ada manusia 40 juta euro atau sekira 670 miliar rupiah, Ian Madsen. Pemain berdaerah Indonesia-Belanda Suriname ini bisa dibilang yang paling dinanti aksinya bersama Timnas Indonesia kemampuan bermain di banyak posisi, fullback kiri hingga winger kiri, merupakan beberapa kelebihan yang dimiliki Ian Madsen. Jadi, bisakah PSSI membuju Ian Madsen untuk membela Timnas Indonesia? Terima kasih telah menonton!